Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Agus Suryanto from Toily bagaimana kabar kalian semua kawan semoga kalian baik-baik saja ya kawan dan semoga tambah-tambah bahagia di perjumpaan kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara pemasangan ring piston ya dengan kode warna jadi dan tip-tips agar tidak terjadi kesalahan ya dan di pemasangan ini terlihat bagaimana saya memasang yaitu metal bearing ya di metal bearing ini pemasangannya sangat mudah dan tipsnya dalam pemasangan metal bearing ini jangan sampai ada debu atau apa dan karena metal bearing ini sangat empuk sekali ya bahkan digores dengan kuku pun itu akan tergores ya dan dalam pemasangannya nanti ke keras koneknya dari connecting ke keras itu hati-hati ya bisa jatuh dalam memukulnya pelan-pelan ya dan perlu diingat juga apa dalam pemasangannya ini harus dikasih lubrication ya maksudnya dikasih oli karena pada saat gerakan pertama atau putaran pertama itu oli belum sampai ke tempat proses ya jadi seharusnya memang diberikan oli terdahulu biar lebih awet ya dan setelah saya menggantikan yaitu metal bearing selanjutnya saya akan mengganti ring piston di ring piston ini ada beberapa warna ya yaitu warnanya berupa oranye putih dan kuning ya jadi untuk yang oranye itu untuk filter oli dan di filter oli itu ada jenis spring dan springnya itu ada jenis kawat untuk penghubung ya dan itu bagian bawah sendiri dan itu warnanya agak kuning-kuningan oranye gitu ya itu itu untuk membersihkan oli ya jadi disini ada kode untuk top ya jadi untuk tulisan yang ada tulisan kode huruf top itu itu bagian atas ya kawan dan cara pemasangannya kita bisa menggunakan kain majun untuk menarik dan kita pelan-pelan jangan sampai terlalu nariknya jangan sampai terlalu kencang juga dan dalam pemasangannya ini setelah masuk dipastikan ya untuk spring bagian dalam itu bisa masuk semua ke rumahnya ring ring piston ya ring piston nomor 3 itu dan pastikan ya maksudnya lancar tidak patah dan untuk yang secondary ini kawatnya itu dia agak warnanya agak hitam ya dan untuk yang bagian luar itu kawatnya berwarna putih ya tapi untuk kode warnanya yang bagian atas itu adalah warna kuning dan bagian yang tengahnya yang tengahnya nah ini ya saya kasih lihat ya itu ada bagian top dan bagian tengahnya itu warna putih ya dan ini adalah kode warna untuk warna putih dan beda ya untuk ring piston secondary nya itu warnanya agak sedikit gelap hitam itu di bagian nomor 2 itu di bagian nomor 2 bahkan tebal nya pun berbeda ya untuk ring primari nya dia itu lebih tebal ya dan jalan ya usahakan jangan sampai salah ya karena ya tapi kalau semua salah bisa terdebak juga karena rumahnya di bagian dalam ring itu juga lebih sempit untuk secondary nya ya dan untuk primary nya itu di bagian dalam rumahnya itu lebih sempitnya bisa longgar pastikan sebelum pemasangan ring nya itu untuk di selah selah nya itu sudah bersih dahulu ya nah ini juga pastikan huruf top nya itu bagian atas nah ini ya nah ini saya tunjuk ini adalah tulisan huruf top nah top itu bagian atas artinya atas dan itu harus di bagian atas dan dalam pemasangannya yaitu menggunakan majun ya pelan-pelan jangan ya kita harus perasaan karena ring piston ini juga ini mudah patah ya kawan jadi super hati-hati dan cara pemasangannya seperti itu saja ya kawan nah itu ya kode warnanya saya akan perlihatkan yaitu dari kuning putih kemudian oranye di dalamnya ring itu di dalam itu ada sebuah spring ya oke ya kode warnanya jangan sampai salah ya kalau salah yang kuning ditaruh di secondary maka eh ya jelas enggak bagus hasilnya ya karena serut nanti dan akan merusak silinder linar ya tadi itu apa dalam pemasangan ring piston saya akan perjelas lagi tentang pemasangan eh metal bearing ya di metal bearing ini tadinya saya lepas lagi dan ini saya akan pasang pastikan ya bersih dan tidak ada goresan ya cara masanya mudah saja seperti itu ya kawan kita pastikan dan kita tekan sudah ya begitu saja dan nanti dalam pemasangannya harus hati-hati ya nanti eh pastikan bahwa metal bearing ini tidak terlepas dari tangkai connecting root ya karena pemasangnya saja sangat mudah bisa jadi lepasnya pun mudah dan sebelum pemasangan kita berikan lubrikasen ya berupa oli karena di putaran pertama itu mesin itu olinya belum sampai ke tempat proses dan itu sudah terjadi gesekan ya jadi untuk mengurangi gesekan kita harus kasih oli ya dan untuk bautnya ini baut 19 dan memang baut khusus dan dratnya pun drat halus ya dan ini ada kode angka kalau kode angka ya di kode angka ya jadi jangan terbalik nah jangan terbalik ya kawan untuk yang ada angkanya sebelah kiri mainanji sebelah kiri mesin ya yaitu power side ya nah ini ya dan dalam rangkaiannya tadi harus di segitiga ya kawan ya tidak boleh di sambungan sambungannya itu tidak boleh lurus-lurus ya karena kalau lurus-lurus nanti gasnya itu yaitu kompresinya itu bisa bocor ya dan ini saya coba pemasangan langsung ya oh ya di situ juga harus keras itu harus menghadap ke atas ya kita bisa putar turning di bagian flywheel depan ya kita tandai ya jangan sampai nanti saat kita ini memasang ini nanti miring ya yang bisa mengakibatkan tidak pas sasaran bagian bawah bahkan metal bearingnya bisa jatuh ya dan ini adalah saya langsung menggunakan alat ya untuk mengikat ring piston biar dia itu masuk lebih mudah tetapi cara seperti ini agak agak susah ya mungkin sebagian orang bisa menggunakan cara ini tapi saya ragu ya karena pas saat saya ikat ring pistonnya itu kayak belum masuk semua jadi saya lepas kembali ya dan ini merupakan kesalahan yang dan di video ini saya kalau ada kesalahan-kesalahan saya akan perlihatkan ya kawan biar sebagai motivasi biar kita itu tidak terjurus ke kesalahan itu ya karena apabila ring ring piston ini belum masuk ke lubangnya dan kita paksa pukul untuk masuk ke dalam itu akan terjadi patah ring ya ringnya patah ya karena pukulan dari kayu ya nah ini jadi saya lepas lagi ya karena ringnya itu meleset ya tidak masuk ke dalam ring dan saya cabut kembali dan untuk mengikatnya saya di luar ya saya cabut nah ini kita arahkan ya kita arahkan jangan sampai lurus ya untuk sambungan-sambungannya ya dan apabila tidak mempunyai alat ini kita bisa memasukkannya menggunakan obeng ya obeng min tapi harus dua orang eh tiga orang dan itu pun maksudnya harus satu-satu ya agak sulit sih tapi kalau pakai alat ini lebih mudah dalam pemasangannya dan cara melonggarkannya seperti ini ya di tekan warna merah itu baru diputar ke arah kiri dia akan melebar nah ini ya pastikan ya di sambungan-sambungan itu tidak lurus sejajar ya karena bisa mengakibatkan kebocoran jadi di bagian ya segitiga lah intinya segitiga di bagian sambungan-sambungan itu dan cara seperti ini lebih meyakinkan ya bahwa ring piston itu sudah masuk ke tempatnya masing-masing ya jadi nah saat seperti ini baru diikat ya alatnya itu lebih meyakinkan bahwa nanti saat dipukul ke dalam cylinder liner itu tidak nandok ya tidak nandok ke cylinder liner yang bisa mengakibatkan patah ring setelah kita ikat kita lihat ya tuh apakah sudah rapat apa belum bagian bawahnya pun begitu pula kita lihat sudah rapat apa belum nah kalau sudah rapat seperti ini itu tandanya ring piston sudah masuk ke jalannya masing-masing ya jadi kita bisa lakukan proses selanjutnya yaitu memasukkan kembali ke cylinder liner ya nah ini ya dikasih lubrication oli biar tidak luka ya saat sentakan pertama nah ini yang ada kode angkanya ya untuk di bagian sebelah kiri ini ya keras sudah menghadap ke atas nah seperti ini jadi pelan-pelan ya lawan nah kalau sudah yakin kita bisa melakukan pemukulan bagian atas ya dari bagian atas saya disini menggunakan palu ya palu tapi kita gunakan yang kayunya nah kita pukul pelan-pelan ya jangan sampai terlalu keras dikhawatirkan metal bearing bagian bawah bisa jatuh dan nanti kalau sudah masuk sudah masuk ke keras pastikan lagi dicek dari bawah ya bahwa metal bearingnya itu tidak jatuh kalau jatuh itu sangat berbahaya ya karena keras nantinya akan rusak ya bahkan bisa patah dan suaranya sudah pasti kasar nah ini ya pelan-pelan saya memukulnya ya nah ini sudah sudah selesai dan ini setelah seperti ini ini keras kita putar ya searah jarum jam dan kita sambil menekannya sambil menekan piston ya nah ini kita pukul pelan-pelan tapi ada yang memutar flywheel bagian depan ya di turn di turning ya ya kita lakukan kita lakukan penekanan biar kalau metal bearingnya tetap duduk di metal jalannya ya di keras jalannya ya nah seperti itu sampai ke bagian paling bawah titik mati bawah ya kalau sudah titik mati bawah kita ikat dan ini adalah bagian paling bawahnya ya dan saya akan mengikatnya menggunakan konci torsi ya dan ukurannya yaitu 75 nm neton meter itu untuk eh titik pertama dan kemudian untuk tingkat kedua 125 nm ya neton meter dan di metal bawah ini kita kasih oli juga oh ya pastikan ya bahwa metal bearing yang di bagian bawah yang nempel di metal jalan itu tidak jatuh ke bawah pastikan itu sangat super hati-hati ya mesin itu kalau ada salah satu nah itu kan kelihatan ada putih-putih loh itu metal 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 jalannya itu masih nempel ya karena biasanya terkadang kita ini mukul-mukul ternyata metal bearingnya sudah lepas ya nah itu kan metal bearingnya masih ada di situ ya kawan oke dan pastikan sudah bersih ya nah kalau sudah yakin baru dipasang oke saat kita ini sudah yakin pastikan ya nomor angka itu yang sebelah kiri ya nah itu ya dan bisa dilihat ya untuk bautnya ini harus jangan sampai jatuh ya karena deratnya itu beda dengan baut-baut biasa untuk baut di metal jalan eh di keras jalan ini connecting root ini dia ini bautnya derat halus nah walaupun kunci mengikatnya menggunakan baut 19 ya tapi deratnya kan beda nah ini ya kita harus seimbang ya dalam mengikatnya yang pertama 75 ini disini kameranya tidak terlalu terlihat nah ini menggunakan kunci torsi ya 75 netton dan untuk tahap kedua menggunakan 125 netton meter dan harus seimbang ya kanan kirinya biar tidak miring eh tidak miring metal bearingnya dan ini untuk tahap pertama menggunakan 75 netton meter ya setelan 75 netton meter dan menggunakan alat seperti ini ini lebih aman ya lebih aman untuk menghindari baut patah ya memang kunci torsi seperti ini ya lumayan ya agak mahal ini tapi memang harus ada ya karena penting ya nah ini untuk setelan pertama sudah tahap pertama kita tambah lagi ke tahap dua yaitu 125 netton meter untuk mesin kamin ya 188 HP ya kalau untuk mesin-mesin lain ya kalau untuk mesin-mesin lain ya mungkin sesuai dengan buku petunjuk manual booknya ya kalau ini untuk buku manual book eh mesin kamin ya jadi yang kedua ini menggunakan 125 netton meter dan pastikan seimbang ya sampai bunyi cetek-cetek ya untuk engineer mungkin paham lah ya jadi kalau sudah bunyi cetek berarti sudah sesuai dengan ukurannya oke begitu saja ya kawan bye sampai jumpa ya 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 laya Terima kasih.